Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabidhina suta'in wa abu'udhina wabidhina 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Nah ibu Para pemirsa yang di Omad-Oc Vi'satten Pada kesempatan ini kita akan Kembali mengkaji tentang Makna puasa Karena kesempatan ini kita akan Tapi fokus membahasnya bagaimana Artikuasi puasa Dengan kepulian sosial Para pemirsa yang di Iman Memahami puasa Sebagaimana yang pernah kita sampaikan oleh Imam Abu Ghazali dalam kitabnya Iyak memuduhkan Bahwa puasa itu adalah Kuasa itu adalah Setiap usaha Pencegahan terhadap hal-hal yang destruktif Dan segala usaha Ikhtiar menuju hal-hal yang destruktif Kuasa pada hakikatnya Tidak hanya sebatas Menahan diri dari lapar dan harga saja Sebagaimana artikulasi Makna kuasa Bahwa kuasa adalah Dibagi menjadi dua Bagian penting sebenarnya Yaitu kuasa biologis Dan kuasa psikologis Kuasa biologis adalah Seperti biasa kita berusaha Menahan diri dari makan dan minum Sedangkan kuasa psikologis Itu jauh lebih berat daripada kuasa biologis Perakikatnya Karena kuasa psikologis kita harus Menahan diri dari Syahwat kekuasaan Syahwat duniawi Syahwat Dan syahwat-syahwat yang lainnya Jika Kuasa biologis Masih bisa disembuhkan dengan Berbuka kuasa Maka pada hakikatnya Kuasa psikologis tidak gampang Makanya Karena itu Di salah satu hadis Rasulullah SAW Pernah menyebutkan Asyamu jenah Pelayakus Suraya di Talis Kuasa itu Harus berisai Maka Enggaklah jangan berkata keji Dan jangan berkata Berbuat hal yang berubah Hadis ini Menunjukkan bahwa Seharusnya Kuasa itu Menjadi berisai Baik kita dalam menahan Segala hal Yang dapat membatalkan kuasa Baik lahirnya Ataupun batinnya Sebagaimana yang dikatakan Menurut Ibn Asir Yang disebut dengan Periksa Jinn Sia Mujunlah Itu adalah Bagaimana Dalam diri kita Itu Tercermin Perilaku Yang senang biasa Berusaha Mencegah segala hal Yang dapat merusak Entitas kuasa Baik itulah diri Agam ke dunia Dalam hal ini Dalam kaitannya Misalnya dalam perspektif Komunikasi Islam Ada suatu cerita menarik Di daerah Mesir sana Ada seorang anak muda Yang pergi Sholat Tarawih Dia lupa Mematikan ponselnya Ketika sedang Sholat Tarawih Tiba-tiba ponselnya Bergering keras Setelah sholat Sontak Itu hadirin Jamu'ah itu Memarahi dia Mengurus masjid Melihat dia Ada yang mengomel Berat dia Ini kamu anak muda Tidak tahu Adab Tidak tahu etika Dalam beragama Tidak mungkin Dan sebagainya Anak muda itu Menyadari kesalahannya Dia tidak mematikan ponselnya Ketika dia salat Tarawih Besoknya Dia tidak pergi lagi Ke masjid Dia memilih pergi Cafe Di cafe itu Diceritakan Tiba-tiba Tanpa sengaja Kopinya jatuh Dan mengenai celananya Dan jelasnya pecah Dia kaget Dan sontak Tidak lama-lama Kemudian pelayan Cafe itu Datang mendekatinya Dan mengatakan Pak Apa yang Apakah Tidak lupa Bisa yang budiman Kalau kita bandingkan Bagaimana perayanan Bagaimana Keadaan kondisi Di masjid kita hari ini Versus Beberapa hal yang ada Di kafe Mungkin di warkot Mengapa orang lebih nyaman Dulu di warkot Mengapa orang lebih nyaman Dulu di kafe Dan kenapa orang Sedikit sekali Waktunya dulu di masjid Adalah mungkin kita bisa Berintrospek Jadi Di kaitannya Mungkin saja Ada hal-hal yang Mungkin saja Di antara kita Rumah Islam Masih Di antara bersama kita Belum menguraikan Makna Kata sayang Luar biasa Kata Rasulullah Salam Dalam suatu hadis Ar-Rahimun Yathamuhum Rahman Irhamu Makin abdi Yathamuhum Bersama Orang-orang pengasih itu Disayang Oleh yang mahal Penyayang Ar-Rahman Irhamu Makin abdi Bersama Maka sayangilah Siapapun di atas Muka bumi ini Misalnya yang di atas Anak akan Selatiasa Para pemirsa Yang beriman Tomaton adalah Puasa di mana kita Melatih diri Untuk tidak sekedar Melatih Perut kita Melahan Lapakan dahaga Pada hakikatnya Lapakan dahaga itu Mampu membuat Manusia untuk Lebih meningkatkan Rasa kegugian sosialnya Rasa kegugian sosial Kita bisa merasakan Perasaan orang lain Kita merasakan simpati Terhadap orang lain Merasakan bagaimana Yang dirasakan orang lain Bagaimana Sense Of less simple Atau Rasa Beras kasihan Di antara Bersama kita Semoga Puasa Ramadan ini Mampu meningkatkan Kualitas kesakwaan kita Untuk senang biasa Berbagi kasih sayang Bersama Tidak hanya sekedar Pemegimana Sering dikatakan Oleh beberapa kalangan Yang berlawanan Dengan ayat Bahwa Asyidda Orang kufar Ruhamah Al-Waynahum Realitasnya Masih Islam Hari ini Seringkali Dianalogikan Seperti Asyidda Al-Waynahum Mudah-mudahan Kita tidak termasuk Kelompok Oleh Islam Yang serantiasa Berlangkeras Rata bersama Muslim Tetapi kita Dengan Ramadan ini Tidak tingkatkan Kepedulian sosial kita Kita berusaha Untuk mendukkan Rasa kasih sayang Sama Muslim Sama manusia Sehingga akan terbentuk Suatu ikatan Yang sangat kuat Baik itu Kukuh Islamia 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 Dan bersama Sama manusia Terlebih demikian Mohon maaf Kita ada kekurangan Wallahumusta'an Wa alihibtiklan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!